Hai assalamualaikum selamat sore maeh Nah jadi hari ini kita 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 lanjut eksekusi eh eksekusi tengok ular mak ular piton nah ini cc cc itu maku naasnya dulu kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini lagi mau upalanya mak aduh mah ini siap makan 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 babi aku rasa ini doma tuh mah ularnya kurang bawah Sogok mukwi kalau sentuh oke 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 ini ularnya siap makan makan hewan apa gitu mak sepertinya ini siap makan babi nih kalau nggak makan babi nggak mungkin ini ya Wih gede banget mak ini kepalanya tuh udah segede genggaman tangan gitu mak ya tuh Masya Allah mak ini kalau induk-induk ya pasti menjerit mak kalau soh tengok ular seperti ini tuh tuh melawan ya tuh mak ngelawan mak ya perutnya ya perutnya ini udah nggak bisa berjalan ini Aduh mak ini pasti makan babi nih mak tuh mak kalau munyet nggak mungkin segede ini mak yoh ya itu dia berusaha kabur namun dia nggak bisa masuk itu perutnya udah teganjal ini Pak Aleknya nyogoknya juga setengah-setengah beraninya hahaha haduh ini Riku juga cuma perutnya perutnya udah membuncit belum ini jangankan jangankan orang yoh babi aja udah habis nih uh uh Niri kau yakin ini udah menelan babi nih ini tadi kita kasih info orang ngimas tuh dia nggak bisa lari nih tuh babinya malah kebagian ekor ya kepalanya dalam semak itu wah ini kuat tarik di tarik yoh hahaha jadi ular piton ini itu mak kepalanya mak tuh kepalanya tuh segede ini yoh genggaman tuh ngelawan ya cuman yang bikin heran itu cukup banget enggak menutup di sini kok bisa melar yoh jadi hari ini tadi yoh kita siap eksekusi ah satu sarang untuk yang kedua kali kita dikasih info gitu menjelang berangkat tadi terus penasaran kita tunggu hahaha kaget Mak balik Aduh kaget menjelang berangkat tadi terus penasaran kita tunggu kita tunggu ini ini bandut ini yang ditelan ini yuk mampu udah biarin weh biar hidup lestari biarkan aja hidup itu yang disana itu masih hutan itu lebih kurangnya 4 hektare 4 hektare ini semak semak gadis kalau sana dibilang eh semak gadis ini semak gadis